Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias. Sedara Injil Yohanas mencatat satu peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia tidak langsung naik ke sorgah. Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Salah satunya adalah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Penampakan ini adalah penampakan yang ketiga kalinya sesudah Yesus bangkit. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ini adalah wujud kasihnya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan, memelihara murid-muridnya. Ketika itu murid-murid Tuhan Yesus telah berubah dari kesetiaan. Mereka kembali lagi menangkap ikan. Padahal Tuhan Yesus telah menjadikan mereka penjala manusia. Kita akan melihat peristiwa ini. Kita membuka Yohanas 21 ayat 1-14. Yohanas 21 ayat 1-14. Ayat 1 dan 2 demikian bunyinya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natana dari Kana yang di Galilea, anak-anak Jebedeus, dan dua orang murid yang lain. Di sambung ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Di sambung ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara Tuhan Yesus setelah bangkit menampakkan diri. Ini adalah salah satu bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit. Lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di sini ada tercatat murid Tuhan Yesus. Mereka berkumpul. Di sini ada yang bernama Simon Petrus. Ada Thomas. Ada Natanaia. Dan anak-anak Jebedeus. Dan dua muridnya yang lain. Jadi hal ini disaksikan oleh murid-muridnya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus menggenapi apa yang telah difirmankannya. Tuhan Yesus pernah berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Hal ini tercatat dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Apa yang dikatakan ini digenapi. Tuhan Yesus mati pada hari ketiga, dia bangkit. Menggenapi firmannya, akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia adalah satu-satunya Juru Selamat, tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun yang bangkit di dalam tubuh rohani, naik ke surga hidup selamanya. Kecuali Tuhan Yesus. Kecuali Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat manusia. Dia adalah Allah yang hidup. Kisah Rasu 4.12 berkata, Kisah Rasu 4.12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan ini berbunyi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini memberitahukan bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat tidak ada yang lain. Kebangkitan Tuhan Yesus juga adalah pengharapan terbesar bagi umat yang percaya. Bila Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka percuma lah kepercayaan kita kepadanya. Kalau Yesus tidak bangkitkan ke syurga, maka Yesus tidak bisa membawa kita ke syurga. 1 Korintus 15 ayat 14 disini Rasul Paulus berkata tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitan maka siasialah pemberitaan kami dan siasialah juga kepercayaan kamu disini katakan seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit maka dikatakan siasialah pemberitaan kami siasialah juga kepercayaan kamu jadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit siasialah kita memberitakan Injil siasialah iman kita kepadanya saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit karena Alkitab mencatat demikian mungkin ada di antara kita kurang percayakan itu kata Alkitab ada kebukti yang lain bagi kita yang menunjukkan Yesus sudah bangkit bukti bagi kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit adalah roh kudus adanya roh kudus yang dicurahkan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit Tuhan Yesus pernah berfirman di dalam Yohanes 16 ayat 7 Yohanes 16 ayat 7 demikian bunyinya namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu tetapi jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu disini dikatakan jikalau aku tidak pergi maksudnya bangkit naik ke sorga jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit naik ke sorga jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit naik ke sorga maka penghibur itu roh kudus tidak akan datang kepadamu jadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit naik ke sorga maka tidak ada pencurahan roh kudus hari ini kita melihat di berbagai belahan dunia gereja kita terdapat pencurahan roh kudus banyak yang sudah menerima roh kudus dengan bukti berbahasa roh adanya pencurahan roh kudus membuktikan Yesus benar-benar bangkit naik ke sorga kalau dia tidak bangkit naik ke sorga maka roh kudus tidak dicurahkan saudara pun tidak akan ada berbahasa roh saudara mengapa setelah Tuhan Yesus bangkit harus menampakkan diri sebab Tuhan Yesus itu bangkit di dalam tubuh rohani bukan dalam tubuh jasmani tubuh rohani itu tidak kelihatan oleh mata jasmani karena tubuh rohani maka dia harus menampakkan diri supaya kelihatan kebangkitan Yesus berbeda dengan orang-orang yang pernah dibangkitkan di dalam Alkitab ada orang-orang yang pernah dibangkitkan tapi berbeda dengan Tuhan Yesus seperti Lazarus, Dorcas, Anak Muda Dinaen pernah dibangkitkan namun mereka ini dibangkitkan dalam tubuh jasmani ada jasmaninya terlihat dan mereka setelah dibangkitkan kelak akan mati kembali tidak peka sedang Yesus bangkit di dalam tubuh rohani karena tubuh rohani itu tidak kelihatan maka dia harus menampakkan diri Yesus bangkit naik ke sorga hidup selama-lamanya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 44 1 Korintus 15 ayat 44 demikian bunyinya yang ditaburkan adalah tubuh alamia yang dibangkitkan adalah tubuh rohani jika ada tubuh alamia maka ada pula tubuh rohani di sini dikatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamia yang dibangkitkan adalah tubuh rohani yang dibangkitkan adalah tubuh rohani Tuhan Yesus bangkit di dalam tubuh rohani Tuhan Yesus bangkit di dalam tubuh rohani kelak kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mentaati firmannya kalau kita meninggal kelak kita akan dibangkitkan dalam tubuh rohani pada akhir jaman bangkit seperti Tuhan Yesus dalam tubuh rohani kalau diangkat ke sorga hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus kita kembali melihat Yohanes 21 ayat ketiga Yohanes 21 ayat 3 kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa di sini kita lihat murid-murid Tuhan Yesus telah berubah setia setelah Tuhan Yesus mati di atas kesalib murid-muridnya kembali menangkap ikan dan Tuhan Yesus dahulu mereka adalah para nelayan penjala ikan Tuhan Yesus memanggil memilih mereka dan menjadikan mereka penjala manusia setelah Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati murid-muridnya berubah setia mereka kembali lagi menangkap ikan inilah yang dinamakan meninggalkan kasih yang semula ini suatu peringatan bagi kita sekarang ini apakah sekarang ini kita telah meninggalkan kasih yang semula jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan kasih yang semula mereka kembali lagi menangkap ikan Tuhan pernah menegur jemaat di Ephesus karena mereka meninggalkan kasih yang semula kitab wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5 kitab wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5 namun demikian aku mencelak engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat Tuhan Yesus menegur jemaat di Ephesus karena meninggalkan kasih yang semula jadi kasih terhadap Tuhan itu berubah atau berkurang maka itu kita mengoreksi diri bagaimana kita dulu dan sekarang kalau dulu saudara aktif melayani Tuhan sekarang tidak aktif melayani Tuhan berarti sudah meninggalkan kasih yang semula maka jangan meninggalkan kasih yang semula Tuhan katakan kepada jemaat di Ephesus lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan jadi jatuhnya di mana bangunnya di situ karena itu kita jangan meninggalkan kasih yang semula bahkan kasih kita itu harus lebih dari yang semula mengasihi Tuhan semakin dalam semakin giat melayani Tuhan karena itu murid-murid kembali lagi menangkap ikan itu satu peringatan bagi kita saudara murid-murid Yesus ini berlatar belakang sebagai nelayan yang berpengalaman tetapi dengan kemampuan yang mereka miliki ternyata tidak mendapatkan apa-apa saat itu murid-murid tidak dapat menangkap ikan dikatakan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Rasul Petrus juga ada satu pengalaman setelah sepanjang malam menebarkan jala namun tidak menangkap apa-apa disinilah kita lihat kuasa manusia itu terbatas kita lihat Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6 Lukas 5 ayat 4 sampai 6 setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga enam dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak ini adalah pengalaman Petrus Petrus nelayan yang berpengalaman tetapi suatu hari ketika dia menangkap ikan sepanjang malam mereka bekerja keras tidak menangkap apa-apa Tuhan Yesus menyuruh kepada Petrus bertolaklah ke tempat yang dalam tebarkan jalamu untuk menangkap ikan Simon Petrus menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga Petrus percaya dan taat perkataan Tuhan Yesus ini setelah melakukannya menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak maka kita lihat keberhasilan manusia tidak tergantung usaha manusia tetapi kesempatan yang diatur oleh Tuhan saudara ikan itu bisa masuk ke dalam jala itu bagaimana Simon Petrus menangkap ikan tidak dapat apa-apa Tuhan mengatur ikan itu masuk ke dalam jala itulah berkat dari Tuhan karena itu pengalaman atau kepandaan manusia itu ada batas kalau tidak disertai Tuhan tidak ada hasilnya kita kembali melihat Yohanes 21 ayat 5 Yohanes 21 ayat 5 kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak adakah kamu mempunyai lauk pauk jawab mereka tidak ada saudara ini adalah pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya Tuhan Yesus katakan Hai anak-anak ini memberitahukan kepada kita Tuhan Yesus sebagai Bapak yang mengasih anak-anaknya maka dia berkata Hai anak-anak Tuhan Yesus pernah berkata aku dan Bapak itu satu Tuhan Yesus pernah berkata aku dan Bapak itu satu kalau melihat aku berarti sudah melihat Bapak maka itu perkataan Hai anak-anak menunjukkan Yesus sebagai Bapak yang mengasih anak-anak kemudian berkata kemudian berkata apakah kamu mempunyai lauk pauk Tuhan Yesus bertanya soal lauk pauk ini memberitahukan kepada kita Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan kebutuhan hidup manusia iaitu lauk pauk berdasarkan catatan di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah mengenyangkan ribuan orang Tuhan Yesus pernah mengenyangkan dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu ia menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka 42 dan mereka semuanya makan sampai kenyang disini Tuhan Yesus menerima lima roti dan dua ikan yang berasal dari seorang anak jadi Tuhan Yesus memberkati roti dan ikan itu dan roti dan ikan itu menjadi banyak bisa mengenyangkan ribuan orang berdasarkan catatan Injil Matius ada lima ribu orang laki-laki ini tidak termasuk perempuan dan anak-anak dengan lima roti dan dua ikan bisa mengenyangkan ribuan orang inilah Tuhan Yesus dia adalah Tuhan atas kehidupan dia memperhatikan kebutuhan hidup manusia maka itu dia berkata kepada murid adakah kamu punya lauk pau Yesus tidak bertanya apa kabar kamu sedang apa langsung bertanya ke pokok masalahnya yaitu hidup manusia dia直接问的是 sebab manusia sering merisaukan soal kebutuhan pokok ini soal makan, minum, pakai atau hari esok manusia sering risau Tuhan Yesus berfirman di dalam Injil Matius Masa 6 ayat 31-34 Matius 6 ayat 31 sebab itu janganlah kamu kuati dan berkata apakah yang akan kami makan apakah yang akan kami minum apakah yang akan kami pakai 3-2 semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu ayat 33 sebab tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu 3-4 sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Tuhan Yesus ingatkan jangan khawatir tentang apapun juga Tuhan Yesus cincce mereka kita tidak mengenal Tuhan Yesus katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu maka kita lihat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya apakah kamu mempunyai lauk pau jadi Tuhan Yesus mengatakan Tuhan Yesus apakah kamu mempunyai Tuhan Yesus yang memperhatikan kebuatan hidup manusia itu lauk pau kita kembali melihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 6-8 Yohanes 21 ayat 6-8 ayat 6 maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh lalu mereka menembarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan dua maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau 8 murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat hanya kira-kira 200 hasa saja dan mereka menghelajalah yang penuh ikan itu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu maka kamu akan memperoleh murid-murid percaya perkataan Tuhan Yesus dan mentaatinya jadi percaya dan taat lalu mereka menebarkan jala di sebelah kanan dan mendapatkan banyak ikan inilah kuasa Tuhan semula mereka tidak memperoleh apa-apa sekarang memperoleh hasil yang melimpah kuasa manusia itu terbatas kuasa Tuhan tidak terbatas ikan yang diperoleh itu adalah berkat dari Tuhan karena itu periswa ini mengingatkan kepada kita jangan dalam hidup kita bersandar kemampuan diri sendiri seperti murid-murid dengan pengalaman sebagai nelayan itu mereka bersandar diri sendiri tidak memperoleh apa-apa mereka percaya dan taat perkataan Tuhan Yesus mereka memperoleh banyak ikan kitab Amsa mengingatkan kepada kita Amsa pasal 3 ayat 5 sampai 7 Amsa 3 ayat 5 sampai 7 percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri 6 akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu 7 janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan itulah ia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu dan ini mengingatkan kepada kita jangan bersandar kekuatan diri sendiri jangan merasa diri sendiri pandai bijak pintar harus percaya bersandar kepada Tuhan murid murid Yesus berlatar belakang nelayan tapi tidak dapat menangkap ikan pada satu hari mereka percaya dan taat pada perintah Tuhan Yesus mereka mendapatkan banyak ikan kita kembali melihat Yohanes 21 ayat 9 Yohanes 21 ayat 9 ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan diatasnya ikan dan roti saudara sebelum Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid soal apa sebelumnya dia sudah menyediakan terlebih dulu roti dan ikan bakar untuk murid-murid jadi dia sediakan dulu roti dan ikan bakar kemudian bertanya soal apa ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyediakan yang mencukupkan yang memelihara keperluan hidup manusia karena itu kita tidak usah khawatir asal kita mau bekerja bersandar kepada Tuhan saat melakukan firman Tuhan itu akan mencukupkan keperluan kita seperti pernah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 4 ayat 19 Filipi 4 ayat 19 Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Paulus berkata Allah akan memenuhi segala keperluan mu karena itu kita kita tidak berkata kita bekerja percaya kepada Tuhan tanya Tuhan akan memberkati kita akan mencukupkan segala keperluan kita pengalaman bangsa Israel bangsa Israel dalam perjalanan di Padang gurun mereka itu tidak menanam tidak menuai tetapi diperlihara oleh Allah tiap hari diberi manak kekuali hari sabat tidak turun manak diberi minum air yang keluar dari gunung batu pakaian bangsa Israel tidak jadi rusak kasut juga tidak rusak kaki mereka tidak bengkak kitab Nehemiah pasal 9 ayat 20 21 Nehemiah 9 ayat 20 21 dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga 21 40 tahun lamanya engkau berikan mereka makan di Padang gurun mereka tidak berkekurangan pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel diberi makan diberi minum pakaiannya dipelihara tidak rusak kasutnya dipelihara tidak rusak kakinya tidak bengkak inilah pemeliharaan Tuhan kepada umat pilihan karena itu kita tidak usah khawatir Yohanes 21 ayat 11 Yohanes 21 ayat 11 Simon Petrus naik ke perahu lalu menghelah jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak karena murid-murid percaya dan taat perkataan Tuhan Yesus mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan kalau mendapat banyak ikan terhitung jumlahnya 153 ekor ikan ikan ini adalah pemberian berkat dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatur ikan-ikan itu masuk ke dalam jalan mereka disinilah kuasa Tuhan pengaturan Tuhan karena itu ikan-ikan itu adalah berkat dari Tuhan ini memberitahukan kepada kita Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat Tuhan yang memberikan berkat seperti kepada murid-murid memberi ikan 153 ekor ikan dan yang mengherankan disini 153 ekor ikan harusnya jala itu koyak mengherankan sekali jalanya tidak koyak harusnya koyak jadi dengan jumlah segini harusnya jala itu koyak jala ini mengherankan tidak koyak inilah pemeliharaan Tuhan bagaimana kalau jala itu koyak jika 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 yang ditangkap itu akan sia-sia akan lolos kembali ini sama seperti orang mengisi air di sebuah bak kalau bak kalau nya bocor air akan habis maka itu kalau Tuhan tidak menjaga tidak memelihara segala jeripaya kita akan sia-sia kalau Tuhan jaga pelihara seperti murid-murid dapat banyak ikan tapi jalannya tidak koyak kalau koyak masmur 127 ayat 1 dan 2 masmur 127 ayat 1 dan 2 nyanyian giara Salomo jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-siala usaha orang yang membangun nya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota sia-siala pengawal berjaga-jaga sia-siala kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur nah ini memberitahukan kepada kita kalau Tuhan tidak menjaga dan memelihara segala jeripaya kita akan sia-sia ada orang di dalam kehidupan dia berjerilah berusaha dapat banyak hasil tetapi disayangkan jalannya koyak dia banyak masalah banyak pengeluaran dia terdapat masalah banyak pengeluaran secara terdapat jala yang koyang terdapat banyak sia-sia karena itu kita mohon Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita supaya mendapatkan banyak hasil dan jala tidak koyak kita mohon kepada Tuhan Tuhan memberi kita kesehatan memohon kepada Tuhan supaya bisa menikmati jeripaya yang kita peroleh kita pengkotbah pasal 6 ayat 1 dan 2 kita pengkotbah 6 ayat 1 dan 2 ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia 2 orang yang dikaruni Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya tapi orang itu tidak dikaruni kuasa oleh Allah untuk menikmatinya melainkan orang lain yang menikmatinya inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit dari nas ini memberitahukan kita ada orang mendapat kekayaan tapi tidak dikaruni kuasa Allah untuk menikmatinya ada orang dapat kekayaan banyak dirinya tidak bisa menikmati orang lain yang menikmati dikatakan ini kesiasiaan penderitaan dikatakan dikatakan ini kesiasiaan penderitaan karena itu mohon pada Tuhan dikaruni dapat menikmati jeripayah seperti kekayaan jadi kita kembali Yohannes 21 ayat 10 di 10 kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada muridnya ikan yang sudah diperoleh itu bawalah beberapa ikan diberikan kepada Tuhan Yesus ikan ini adalah berkat pemberian dari Tuhan yang didapatkan ini terlebih dulu harus diberikan kepada Tuhan inilah kehendak Tuhan karena itu apa yang sudah kita peroleh kita lebih dulu harus memberikan kepada Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan sesudah itu baru kita nikmati 这个 以后 我们 再 享用 它 就 好像 十一 jen kehendak Tuhan supaya umat Tuhan melaksanakan perse puluhan 神 的 之意 就是 叫 神 的 cian 名 能够 献 上 十一 jen 所 得到的 十分 之一 奉 献 给 主 成 为 宿 的 Matthew 23 23 23 Tuhan Yesus berfirman 主 dikatakan orang munafik di satu sisi mereka melaksanakan persepuluhan tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan maka Tuhan Yesus mengecam yang satu harus dilakukan yang satu ini adalah perpuluhan perpuluhan harus dilakukan dan yang lain yaitu keadilan belas kasihan jangan diabaikan artinya dua-duanya harus dilakukan harus memberi perpuluhan jangan mengabaikan keadilan belas kasihan maka hari ini kita harus belajar memberikan persembahan persepuluhan bagi saudara yang belum bisa harus belajar sampai bisa memberikan persembahan perpuluhan kalau setiap jemaat memberikan persembahan perpuluhan maka gereja tidak akan ada kekurangan uang maka pekerjaan Tuhan dapat berjalan karena pekerjaan Tuhan juga memerlukan uang karena kita melaksanakan persembahan persepuluhan seperti Tuhan Yesus kepada murid-murid berkat yang sudah diberikan Tuhan Yesus katakan bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu mereka membawa ikan itu mempersembahkannya kepada Tuhan kita lihat ayat terakhir Yohannes 21 ayat 12-13 Yohannes 21 ayat 12 dan 13 kata Yesus kepada mereka marilah dan sarapanlah tidak ada diantara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau sebab mereka tahu bahwa ini adalah Tuhan 13 Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demikian juga ikan itu setelah murid-murid Tuhan Yesus memberikan ikan hasil tangkapan mereka kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menerima ikan dari murid-murid di luar dugaan ternyata Tuhan Yesus memberi berkat lagi kepada murid-murid apakah itu yaitu memberi roti dan ikan bakar kepada murid-murid jadi setelah memberikan persembahan Tuhan membalasnya lebih daripada itu ini adalah berkat bertambah berkat Tuhan menerima persembahan Tuhan membalasnya karena itu kita jangan hitung-hitungan dengan Tuhan Tuhan Yesus adalah Allah yang membalas persembahan kita kita lihat tokoh di dalam Alkitab yaitu Hana Hana mempersembahkan satu anak kepada Tuhan yaitu Samuel sepertinya Hana kehilangan Hana karena anak satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pelayan tetapi Alkitab mencatat setelah Hana mempersembahkan anaknya kepada Tuhan Tuhan memberi anak lagi kepada Hana memberi lima anak dipersembahkan satu diberi lima kalau dengan Samuel jadi naik kita lihat 1 Samuel 2 ayat 21 1 Samuel 2 ayat 21 dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi sementara itu makin besarlah semua yang muda itu dihadapan Tuhan Alkitab berkata Tuhan memberi tiga anak laki dan dua anak perempuan lagi kepada Hana Hana persembahkan satu anak Tuhan memberi lima anak kalau dengan Samuel jadi enam bukan membalas persembahan maka kita jangan hitung-hitungan dengan Tuhan kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan tulut dengan sukarela Tuhan akan membalas lebih dari yang kita persembahkan kita mencatat ketika itu ada banyak orang mereka belum makan ada seorang anak yang mempunyai lima roti dua ikan pikir murid-murid apa artinya roti dan dua ikan itu lalu dipersembahkan kepada Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus menerima lima roti dan dua ikan terus memberkatinya maka dengan lima roti dan dua ikan itu menjadi banyak bisa mengenyangkan ribuan orang bahkan tersisa dua belas bahasa dan lima roti dan dua ikan maka itu kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus dengan rela Tuhan akan membalas lebih dari yang kita persembahkan saudara kita sudah melihat kebenaran di dalam Injil Yohanas pasal 21 ayat 1-14 disini memberitahukan kepada kita penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias memberitahukan kepada kita keberadaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup Dia adalah Juru Selamat manusia Dia mati bangkit naik ke surga hidup selamanya Dia bisa membawa kita ke surga Kedua Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kasih Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kehidupan manusia Dia menyediakan, mencukupkan dan memelihara umatnya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi berkat dan membalas persembahan kita kepadanya sedanglah kita percaya kepada Tuhan Yesus Dia adalah satu-satunya Juru Selamat manusia yang akan membawa kita ke surga dia akan membawa kita ke-7 Sampai jumpa di video selanjutnya